Drama asmara yang pilu antara Torik dan Fujiyanti Utami yang kandas masih menjadi sorotan. 29 Januari telah menjadi hari yang menyedihkan bagi Fujiyanti Utami dan Torik Halilintar. Cinta yang dengan susah payah namun penuh bunga romansa yang mereka bangun setahun, tiba-tiba buyar dengan luka yang membekas. Hal yang tak diharapkan itu terjadi setelah kebucinan dan romansa yang membalut kalbu keduanya terjadi dalam rentang setahun berlalu. Tidak dipungkiri bahwa cinta mereka sempat diterpah kabar tak sedap, diantaranya terkait belum adanya restu dari orang tua Torik. Namun dalam podcastnya bersama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Torik sempat menangis dan menampik semua itu. Ia menegaskan kandasnya hubungan lantaran adanya perbedaan prinsip di antara mereka. Benarkah Coach Yudhichandra melihat adanya perbedaan itu pada kepribadian Fujiyanti dan Torik? Benarkah Fujiyanti lebih dominan daripada Torik? Di lain kisah, drama demi drama sedang terjadi pada rumah tangga Daus Mini dan Selfie. Daus Mini murka disidang cerai perdananya di pengadilan agama Depok kemarin. Lantaran, Daus merasa adanya ironi dalam persidangan dengan penggugat sang istri Selfie Hanawijaya. Ya, Daus Mini yang notabene selaku tergugat justru hadir lebih cepat di pengadilan, sedangkan Selfie sang istri selaku penggugat justru hadir terlambat yang menyebabkan majelis hakim menunda persidangan pekan depan. Ironisnya, setelah hakim mengetok palu sidang ditunda, barulah Selfie dan kuasa hukumnya tiba. Daus pun mengaku kecewa dan marah. Lantaran Selfie seakan-akan mempermainkan dirinya. Benarkah demikian? Pemirsa bersama Intens Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. 29 Januari bisa jadi menjadi hari yang menyedihkan bagi Fuji Anti Utami dan Torik Halilintar. Cinta yang dengan susah payah namun penuh bunga romansa yang mereka bangun setahun tiba-tiba bubar. Hal yang tak diharapkan itu terjadi setelah kebucinan yang membalut kalbu keduanya terjadi dalam rentang setahun berlalu. Tidak dipungkiri bahwa cinta mereka sempat diterpaka barta sedap, diantaranya terkait belum adanya restu dari orang tua Torik. Namun, dalam podcastnya bersama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Torik sempat menangis dan menampik semua itu. Ia menegaskan kandasnya hubungan lantaran ada perbedaan prinsip di antara mereka. Benarkah Coach Yudi Chandra melihat adanya perbedaan itu pada kepribadian Fuji dan Torik? Kalau untuk Torik, orangnya sebetulnya cukup ini ya, ya tadi saya udah bilang energinya cukup tinggi. Dia juga seseorang yang suka menganalisa, memiliki aspirasi, cocok untuk jadi leader dan juga cukup spiritual sebetulnya. Dan juga buat Torik untuk growing atau bertumbuh itu penting. Kalau bicara tentang negatif-positif ya, setiap pasangan pasti ada negatif pada positifnya ya. Yang cukup menantang mungkin ya dari sisi Fuji-nya mungkin. Terkadang cukup dominan ya, kalau saya lihat bahwa dia harus menjadi seorang pimpinan, atau orang harus ngikutin dia, ya itu yang cukup menantang. Kalau dari hubungan keduanya, dan juga kalau kita bicara tentang Torik, mungkin Torik lebih adalah orang yang lebih suka bicara ya. Suka ngobrol dan bisa berkata-kata lembut. Sedangkan Fuji mungkin kalau bicara agak sedikit cukup keras gitu. Ya to the point lah ya, lebih bucinan Torik sih kelihatan. Karena Torik lebih butuh sentuhan ya, dan buat dia jarak dekat itu penting. Sentuhan penting, kedekatan emosi sama dengan kedekatan fisik. Sempet, ya minder sih sempat. Karena ya aku dari keluarga biasa-biasa aja kalau, bukan yang wah-wah gitu. Sampai saat ini udah biasa aja sih, karena kan aku, aku bisa, bisa apa ya, bisa menghidupi diri aku sendiri, nggak nyusahin orang tua lagi. Alhamdulillah juga bisa membuka lapangan pekerjaan, jadi kayak udah cukup bangga kalau berdiri sendiri. Kalau misalnya terlalu banyak orang yang ngomong negatif, bisa yang awalnya nggak peduli, lama-lama sakit juga masuk ke hati. Kayaknya, gara-gara sering di komen tuh, jadi banyak mikir-mikir ya dia. Menimbang kecocokan pada Fuji dan Torik, Coach Yudi Chandra membaca tanda pada raut wajah keduanya. Terungkap bahwa keduanya memiliki kesamaan, suka pada aktivitas fisik yang sama, dan sama-sama ingin mencoba hal-hal baru dan antusias pada hal-hal baru yang mereka jalani. Torik memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan tinggi, bisa menginspirasi dan menjadi aspirasi orang. Di pihak Fuji, ia cukup ambisius dalam mengejar impiannya, dan selalu mendukung pasangan agar bisa sukses. Namun, dari sisi kebosanan dalam menjalani sesuatu, tingkatnya lebih dominan dan ekstrim pada Fuji ketimbang pada Torik. Ini menarik ya kalau dilihat wajah Torik sama Fuji ya. Dua-duanya itu sebetulnya punya energi yang tinggi. Dua-duanya itu suka melakukan aktivitas-aktivitas. So, secara fisik oke banget. Torik bisa dilihat bahwa dia punya pemikiran yang cukup tinggi ya. Bisa menginspirasi dan juga mengaspirasi orang-orang. Sedangkan kalau Fuji terlihat juga seseorang yang cukup ambisius. Dia kalau mau sesuatu, dia bakal ngejar. Dan ya, untuk segala sesuatu tentang kesuksesan, materi, dan lain-lain itu dia bisa ngejar juga. Tentunya dia juga akan mendukung suaminya juga untuk bisa mencapai kesuksesan. Karena itu penting buat Fuji. Itu sih. Kecocokan keduanya ya, mereka dua-duanya masih muda, saling aktif. Punya fisik yang ngumpuni gitu. Mereka ya, udah pasti suka nyoba-nyoba hal baru juga. So, mereka seru tuh kalau ada aja deh hal-hal baru yang bisa mereka lakukan. Hal-hal yang excited. Ya, tantangannya ya jangan sampai bosen aja. Karena dodanya juga cukup bosenan. Itu ya. Terutama Fuji lebih bosenan ya kalau saya lihat. Bersilaturahmi. Ya, gimana Torik? Harus gak? Kan kita masih berhubung. Baik pihak laki-laki. Itu pasti sedih. Begitu juga pihak perempuan. Karena mereka sudah menjalin hubungan selama ini dengan cara baik. Dan hasilnya sudah baik. Dan pun sudah direstui lah oleh istilahnya masyarakat pun juga. Netizen kan banyak yang komentar positif kan. Rata-rata beri komentar positif. Saya selaku orang tua Fuji juga sudah menganggap story ini seperti anak. Nah, kandasnya hubungan mereka di jalan. Tentu mereka berdua pasti sedih. Pasti mereka sedih. Itu menurut pikiran saya. Karena saya juga seorang lelaki kan. Namun bagaimana kebenarannya tentu hati mereka berdua yang lebih tahu. Itu aja sih. Keduanya memiliki kemiripan yang cukup besar jika menelisik dari sisi fisik. Fuji suka menganalisa sedangkan Torik tidak. Namun keduanya sama-sama ambisius dan sama-sama independen alias bisa tidak bergantung banyak pada orang lain. Dari segi kemiripan wajah, Fuji yang lebih suka diemong ketimbang Torik. Lantas benarkah banyaknya kesamaan pada Fuji dan Torik membuat keduanya ada kemungkinan untuk CLBK? Ya, seperti yang saya bilang dari sisi fisiknya cukup besar, cukup kuat. Kemudian juga dua-duanya cukup sering menganalisa. Perbedaannya adalah mungkin kalau Fuji lebih distance ya. Lebih jaga jarak dibandingkan Torik. Itu juga yang cukup bisa kelihatan. Dua-duanya juga cukup ambisius dan lumayan independen alias bisa tidak bergantung banyak dengan orang lain. Kalau dominannya sih kalau saya lihat, kalau dari kelebaran wajahnya lebih Fuji ya. Fuji perlu, dia lebih perlu dimongin lah intinya. Senyum keduanya kalau dari apa yang saya lihat sih beda ya. Gitu. Mungkin angle-nya juga kali kalau belum pernah ketemu. Mereka telah banyak belajar untuk saling menyesuaikan diri. Mereka telah belajar untuk saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kalau menurut saya terjadi sekarang pemanya seperti yang mbak bilang putus hubungannya. Saya masih meyakini bahwa mungkin mudah-mudahan suatu saat mereka kembali baik. Cukuplah sekarang untuk kulindon aja bagi dia. Istilahnya kulindon aja bagi dia. Untuk berpikir dan merenung. Kemudian mereka sama-sama menyadari dan kembali lagi. Sebab persoalan yang berat tidak ada. Kecuali kalau persoalan yang berat mungkin saya ya sudah mungkin begitu. Tapi ini persoalan yang berat itu tidak ada. Kemungkinan balik lagi ya itu semua Tuhan yang atur ya. Emang gara-gara apa sih Torik? Bukan doa yang terbaik. Mengejutkan adanya kesamaan dan juga perbedaan pada sosok Fujiyanti Utami dan Torik Halilintar? Maka di lain kisah rumah tangga Daus Mini dan selfie penuh drama demi drama. Lantas apa pula yang membuat Daus Mini murka di sidang cerai perdananya dengan selfie? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Semuanya jangan lupa saksikan Intens sehari 3 kali guys. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Mantap! Maka ketika Torik dan Fuji tengah bersedih pasca kandasnya hubungan asmara mereka berdua? Di lain kisah, Daus Mini murka di sidang cerai perdananya di pengadilan agama Depok kemarin. Lantaran Daus merasa adanya ironi dalam persidangan dengan penggugat sang istri selfie Hana Wijaya. Ya, Daus Mini yang notabene selaku tergugat justru hadir lebih cepat di pengadilan, sedangkan selfie sang istri selaku penggugat justru hadir terlambat, yang menyebabkan majelis hakim menunda persidangan pekan depan. Ironisnya, setelah hakim mengetok palu sidang ditunda, barulah selfie dan kuasa hukumnya tiba. Daus pun mengaku kecewa dan marah lantaran selfie seakan-akan mempermainkan dirinya. Yang penting kita sudah berupaya, sudah berusaha, kita kembali lagi, kita serahkan nama yang mahu kuasa. Kalau memang sudah jodohnya seperti ini di sini, takdirnya cuma sampai di sini, yaudah. Kita kembalikan lagi. Dua kali skor. Artinya kita bisa menduga bahwa dengan mereka tidak hadir dalam kurun waktu yang sudah dijadwalkan oleh pengadilan ini berupakan indikasi ketidakseriusan. Lagi di jalan, sedangkan ya, sedangkan ya, sudah ada. Sedangkan, berarti kan? Ya bang ya, kan di sini berarti sudah jelas ya bang ya. Yang dari kemarin kembali, yang menggugat siapa, ya kan? Kalau kita mengikut schedule, ya kan? Mengikut bahwasannya dari sini sudah kita dijadwalkan, ya kita hadir. Pas, tempat. Sesuai dengan schedule, atau jadwal yang sudah diberikan dari sini. Tadi itu ketika Daus sama rombongan, sama Bang Alek, gitu kan? Sama rombongan Daus, itu dia pasan di depan lagi mau nyebrang. Itu bang, tadi di depan. Nggak tahu tuh di depan apaan nih, tukang apaan, gitu. Ya kan? Ih, dia ke arah situ. Gitu. Dengan, entah itu kuasa hukumnya atau apanya ya bang ya, kita nggak tahu. Pokoknya kita ketemu di situ. Persidangan akan diundak minggu depan. Tapi buktinya kita hadir kok. Buktinya kita hadir, sudah absen ya? Iya, sudah absen. Sudah absen juga. Buktinya kita masih ada di sini. Memang karena ada, ini aja, gangguan di jalan kan macet. Karena kan kita beda-beda tempat tinggal nih, jauh-jauh, gitu. Jadi usahakan semungkin, sebisa mungkin. Semoga besok persidangan juga alnya dibawa. Tadi nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Gue besok persidangan dibawa lah alnya, biar bisa ketemu juga kan sama aku. Kehadiran selfie Hana yang telat dan menyebabkan sidang cerai perdana mereka ditunda, Menurut Dauz Mini, dari hal itu, masyarakat bisa menilai siapa sosok selfie Hana yang sebenarnya. Selfie yang menggugat cerai namun tidak tepat waktu menghadiri persidangan, dinilai Dauz Mini tampak hanya bermain-main dengan gugatan cerainya. Dauz sendiri pun merasa dipermainkan oleh selfie Hana. Namun, selfie mengungkap alasan dirinya hadir telat di persidangan dengan alasan terjebak kemacetan. Berarti merasa dipermainkan nggak sih Bang dengan hal ini? Teman-teman bisa nilai. Maunya dia untuk berpisah ya sudah kita ikutin. Kita datang ke pengadilan agama dan ternyata setelah kita sampai ke sini, sidang sudah digelar. Padahal tim kami sebelumnya, salah satu dari tim kami sudah konfirmasi kebagian absen, kebagian apa, pendaftaran ya, absen ya, kebagian absen, memberi tahu bahwa kita datangnya sedikit telat. Sebenarnya bukan telat ya, kita di jalan karena macet di jalan, terus kita minta, karena kita kan jauh, kita jauh dari Jakarta, ada sebagian tim kita dari Bandung, segala macam. Sehingga tadi salah satu tim ke sini untuk menyampaikan bahwa kita sedang di jalan. Sedang di jalan. Kita sudah konfirmasi ke pengadilan. Kita paling selang 15 menitan, ternyata sidang sudah digelar. Apa boleh buat? Kita tidak bisa menyampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan. Yang jelas kewajiban kita untuk konfirmasi ke pengadilan secara patut, walaupun itu secara lisan menyampaikan bahwa kita sedang di jalan. Dan kita akan menghadiri persidangan itu. Sehingga sampai hari ini, eh sampai sekarang ini kita sampai ke sini, tapi sidang sudah digelar. Itu aja seintinya. Mungkin di sana ketemunya atau daus lihatnya di sana, yang seharusnya kalau tahu dekat pengadilan agama harusnya disampaikan. Tunggu dulu. Karena saya lihat tadi dekat pengadilan agama. Kan harusnya begitu. Bukan kita harus ditinggal. Yang seolah-olah kalau menurut saya ini sengaja ditinggal di persidangan ini. Padahal tidak bermasalah sekalipun kita telat kalau misalnya kita sidang. Menanggapi pernyataan pihak daus mini bahwa selfie Hana bermain-main dengan gugatan perceraiannya atas daus mini, ditanggapi pihak selfie dengan nada serius. Ia mengaku bahwa gugatan perceraiannya atas komedian mungil ini tidak main-main. Karena keseriusan tersebut membuat dirinya pun merasa kecewa dengan hadir telat di persidangan, hingga membuat persidangan ditunda dan beruntung bahwa gugatan perceraiannya belum gugur. Di pihak daus mini, kalaupun gugatan cerai selfie nantinya gugur, maka daus yang akan menggugat cerai balik sang istri. Kalau sampai hal ini terjadi dua kali seperti ini, maka menurut hemat kami berdasarkan hukum kira-kira bisa gugatan mereka itu gugur dengan sendirinya. Artinya tidak dapat diterima karena pihak penggugatnya tidak hadir dalam persidangan. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasannya kalau ini benar-benar sudah tidak ada putusan ya bang ya, nantinya yang daus yang akan menggugat. Kalau tidak serius tentunya kita tidak mengajukan gugatan. Kalau tidak serius kita tidak datang hari ini. Kecewa lah pasti dia. Kecewa karena banyak yang dia akan sampaikan, termasuk menjawab apa yang dia sampaikan, walaupun dia daus ini menyampaikan di luar pengadilan kemarin. Hebo, Selfie Hana pada akhirnya mengklarifikasi hadir telat di persidangan cerai perdananya dengan daus mini. Lantas benarkah daus mini akan menikah untuk keempat kalinya pasca resmi bercerai dengan Selfie Hana, pemirsa intens investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hebo, Selfie Hana Wijaya akhirnya klarifikasi penyebab hadir telat di persidangan cerai perdana yang membuat kesal daus mini. Lebih heboh lagi pernyataan daus mini soal rencana menikah lagi untuk keempat kalinya kelat. Ya, komedian mungil ini mengaku tidak trauma jika akan bercerai untuk ketiga kalinya, termasuk dengan Selfie Hana nantinya. Ia juga mengaku bahwa dirinya akan segera menikah lagi dengan calon permasyuri hatinya yang keempat, jika nantinya sudah resmi bercerai dengan Selfie Hana. Mendengar rencana daus mini tersebut, Selfie pun mendoakan yang terbaik untuk daus dan berharap kebahagiaan akan menyelimuti masa depan daus mini. Nanti kalau sudah reda, sudah lupa dengan masalah yang ada, ya kita buka lagi, kita lelaki. Buat bang daus tetap semangat, apapun keputusan ini, ambil hikmahnya. Semoga bang daus selalu bahagia, dunia dan akhirat, panjang umur. Ya, itu aja lah yang terbaik. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi, setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari. Yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih.